Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Salsa Dina Diasra, mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dalam Jakarta. Untuk video kali ini merupakan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah muamalah dengan dosen pengampu Ibu Yulianti Mutmainas. Perceraian di kalangan pasangan muda Apa sih perceraian itu? Kenapa sih perceraian dapat terjadi? Di kesempatan kali ini saya ingin mengulas sedikit tentang perceraian karena perceraian itu dapat terjadi pada pasangan yang baru menikah ataupun yang sudah memiliki usia pernikahan yang sangat lama. Perceraian pada kalangan muda saat ini sering sekali terjadi dan alasan yang sering terdengar adalah mengenai masalah kekerasan maupun finansial. Alasan tersebut adalah yang biasa kita dengar pada masalah rumah tangga lainnya. Selain itu, ada juga ketidaksiapan mental, faktor ketimpangan antara pendapatan suami dan istri, profil keperibadian, di mana keperibadian tidak matang berapapun nilai ekonomi yang diperoleh bisa menjadi tidak cukup. Apa sih perceraian itu? Perceraian merupakan putusnya ikatan antara suami dan istri. Apakah perceraian semudah itu? Tentu tidak. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Sebagai contoh, adanya alasan yang kuat mengapa perceraian itu bisa terjadi, adanya sidang perceraian yang harus dilalui. Adapun pandangan Islam terhadap perceraian, sebenarnya Islam tidak melarang terjadinya perceraian. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai perceraian. Dengan demikian, Islam menganjurkan pasangan suami dan istri untuk mencari jalan keluar lain. Perceraian pun bisa dijadikan sebagai jalan paling terakhir untuk menyelesaikan masalah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227 disebutkan, Dan jika mereka berketetapan hati, hendak menceraikan, maka sungguh Allah maha mendengar, maha mengetahui. Ayat tentang hukum perceraian ini berlanjut pada surat Al-Baqarah ayat 228 hingga ayat 232. Selain pada surat Al-Baqarah, aturan tentang rumah tangga juga diatur Islam dalam surat At-Tolak ayat 1-7. Termasuk juga dibahas tentang kewajiban suami terhadap istri hingga aturan dalam Islam ketika seorang istri berada dalam masa idah. Jenis-jenis perceraian Dalam hukum perceraian, ada yang disebut sebagai talak. Talak yakni gugurnya ikatan pernikahan dengan ucapan yang jelas dari suami maupun dari istri. Talak hukumnya bisa menjadi wajib jika ada mazarat yang menimpa salah satu dari suami atau istri yang hal tersebut tidak bisa dihilangkan kecuali dengan talak. Namun, bisa jadi, talak justru diharapkan karena menimbulkan mazarat pada salah seorang dari suami atau istri dan tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari mazaratnya. Ada beberapa jenis talak yang bisa dilakukan oleh suami, diantaranya seperti talak rajki. Suami mengucapkan talak satu atau talak dua kepada istri. Pada talak ini, suami masih boleh rujuk kembali dengan istrinya ketika masih dalam masa idah. Namun, jika masa idah telah habis, suami tidak boleh lagi rujuk kecuali dengan melakukan akad nikah baru. Talak baik Perceraian di mana suami mengucapkan talak tiga kepada istrinya. Dalam kondisi ini, istri tidak boleh dirujuk kembali. Suami baru akan boleh merujuk istrinya kembali jika istrinya telah menikah dengan lelaki lain dan berhubungan suami istri dengan suami yang baru. Lalu diceraikan dan habis masa idahnya. Talak biti Suami mengucapkan talak saat seistri sedang dalam keadaan hate atau ketika istrinya sedang suci namun sudah disetubuhi. Talak suni Talak di mana suami mengucapkan cerai talak kepada istrinya yang masih suci dan belum melakukan hubungan suami istri. Rukun perceraian Ketika keputusan untuk bercerai sudah bulat dan tidak bisa ditegah, dalam prosesnya pun tetap tak luput dari aturan yang berlaku. Tetap ada rukun perceraian yang harus dipatuhi. Tak sekedar aturan, rukun-rukun ini juga menjadi syarat sahnya perceraian. Sehingga jika tidak dipenuhi, maka tidak sah pula proses perceraian tersebut. Berikut ini adalah rukun perceraian yang harus diketahui oleh pasangan suami dan istri. Rukun perceraian untuk suami Perceraian hanya akan sah apabila perceraian dilakukan oleh seorang suami yang berakal, balik, dan dilakukan dengan kemauan sendiri. Dengan begitu apabila perceraian dilakukan karena adanya paksaan dari pihak lain, misalnya ada paksaan dari orang tua ataupun keluarganya, perceraian pun menjadi tidak sah. Rukun perceraian untuk istri Bagi seorang istri, perceraian baru akan sah jika akad nikahnya dengan suami sudah dianggap sah dan istri belum diceraikan dengan talak tiga oleh suaminya. Syarat perceraian dalam hukum di Indonesia Perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan 1. Perceraian yang hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak 2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri 3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri Baik pasangan muslim maupun pasangan non-muslim wajib melakukan perceraian di depan pengadilan yaitu pengadilan agama untuk pasangan muslim dan pengadilan negeri untuk pasangan non-muslim Namun, ada perbedaan syarat dan ketentuan perceraian antara pasangan muslim dan non-muslim Pada bab lima peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah diatur tentang tata cara perceraian Alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam PP9 tahun 1975 adalah sebagai berikut Salah satu pihak berbuat dinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Salah satu pihak melakukan kekejamanan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain Salah satu pihak melakukan kekejamanan